Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk jodoh kalian, ya, jodoh Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk per-ready bulan Oktober 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 7 cawan, terus Ace of Wands, 1 pedang, 3 koin, The Emperor, 9 koin, Queen of Swords, 3 cawan, dan terakhir 9 cawan, ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalumu dulu, ya, Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu 7 cawan, 1 tongkat, dan 1 pedang. Jadi ceritanya Scorpio, selama bulan September yang lalu, beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mengalami rasa galau, gitu ya, rasa galau, rasa bingung yang berlebihan. Ketika apa? Ketika akan mengambil sebuah pilihan dan keputusan. Mungkin dikarenakan terlalu banyak opsi pilihan yang tersedia di hadapanmu, bisa juga mungkin dikarenakan unsur ketidakjelasan nih, Scorpio. Ya, jadi coba gunakan intuisimu ketika akan mengambil keputusan. Misalnya mungkin ada yang lagi bingung sekali, ya, ketika akan mengambil keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan cinta, ya, keputusan dalam karir, dalam keuangan, dan lain-lain. Jadi memang ada unsur ketidakjelasan yang masih menghampirinmu selama bulan September, yang telah membuat dirimu tuh lagi bingung sekali gitu untuk mengambil keputusan tertentu, ya, 7 cawan. Walaupun memang ada semangat baru nih, Scorpio, Ace of Wands. Selama bulan September, memang ada gairah baru, motivasi baru untuk memperbaiki keadaan, ya, motivasi baru untuk mengejar tujuan dan target masing-masing. Sambil apa? Sambil mempergunakan kejernihan pikiranmu, Ace of Swords. Jadi memang pikiranmu tuh lagi lumayan jernih kok, ya, mampu berpikir dengan cukup jernih ketika mencari solusi jalan keluar, mampu berpikir lebih jernih ketika ingin mengejar sebuah tujuan, ya, selama bulan September. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan sekarang, ya, bulan Oktober. Kartunya 3 koin, The Emperor, dan 9 koin. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, ya. Oke, jadi untuk bulan Oktober, sepertinya kan tuh lebih fokus untuk ini, ya, membangun kembali gitu, kehidupan kalian. Ke arah yang lebih baik, lebih stabil gitu. Misalnya mungkin lagi membangun keluarga, membangun karir, membangun bisnis, ya, membangun ikatan cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Jadi memang ada usaha untuk terus membangun kembali kehidupan kalian. Sambil apa? Sambil mengendalikan ulang semuanya, The Emperor, ya. Kartu ini melambangkan kendali. Jadi apa yang perlu dikendalikan ulang, diatur ulang gitu, Scorpio, selama bulan Oktober. Jadi kan tuh lagi berusaha keras untuk menata ulang kehidupan kalian, mengendalikan ulang kehidupan kalian ke arah yang lebih baik, ya. Lihat, bawahnya ada kartu 9 koin. Jadi beberapa dari kamu mungkin lagi fokus banget juga, ya, ke dalam segi finansial dan keuangan. Mungkin lagi memikirkan cara-cara baru untuk menghasilkan uang, ya. Mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, menyelesaikan masalah keuangan. Mungkin ada keputusan juga, ya, yang berkaitan dengan finansial keuangan yang perlu diambil untuk bulan Oktober, ya. Selain itu, kartu 9 koin juga melambangkan rasa berkecukupan, ya. Jadi beberapa di antara kalian sepertinya akan merasa lebih berkecukupan secara finansial, ya. Jadi kondisi keuangan akan terasa lebih stabil, gitu, Scorpio, selama bulan Oktober. Ya, lumayan bagus kok energinya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan November. Kartunya Queen of Swords, 3 cawan dan 9 cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Jadi untuk bulan November nanti, pikiranmu itu akan kembali lebih tajam, Scorpio. Mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika ingin mengejar sebuah tujuan tertentu, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 3 cawan. Jadi mungkin ada juga yang lagi fokus untuk mendekati, memperbaiki, dan mempertahankan hubungan dengan orang-orang di sekitarmu. Misalnya mungkin dengan teman, dengan keluarga, ya, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja, dan lain-lain. Jadi memang ada yang lagi fokus banget ke dalam hubungan, ya, untuk bulan November, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 9 cawan, keinginan. Jadi mungkin kalian lebih fokus juga untuk mengejar keinginan barumu. Jadi apa yang kamu inginkan, Scorpio, untuk bulan November nantinya. Selain itu, kartunya juga melambangkan tercapainya keinginan. Jadi tidak menutup kemungkinan justru beberapa dari kalian akan berhasil untuk memenuhi sebuah keinginan baru selama bulan November. Ya, lumayan bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Oke, sebentar, ya. Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Page of Cups. Oke, jadi ceritanya untuk bulan September memang kan itu lagi belajar untuk kembali menggunakan intuisimu. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi ada perasaan bingung gitu ya. Bingung ketika akan mengambil keputusan. Dikarenakan unsur ketidakjelasan tadi. Jadi kan itu lagi berusaha keras untuk lebih menggunakan intuisimu ketika harus mengambil keputusan selama bulan September. Oke, di bawahnya ada kartu Ace of Wands. Lihat, kartunya sampai muncul dua kali. Ini sebuah pertanda pasti bahwa memang ada semangat baru dalam dirimu untuk terus melangkah maju ke depan. Ya, selama bulan September. Di bawahnya ada kartu Delapan Cawan. Jadi mungkin ada rencana penting nih yang perlu diatur ulang dalam kehidupan kalian selama bulan September. Misalnya mungkin lagi mengatur ulang ya. Rencana dalam keluarga, rencana dalam keuangan, ya. Rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Dan semuanya itu telah kamu pikirkan sambil menggunakan logika dan akal sehatmu tadi. Satu pedang, ya. Selama bulan September. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Oktober. Yang pertama kartunya Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio, ya. Oke, kartu ini melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi intinya memang ada sebuah perubahan penting nih, Scorpio, yang akan kamu lakukan ketika apa? Ketika ingin membangun kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika bekerja, ketika membangun keuangan, ketika membangun karir, ya. Mengubah caramu ketika ingin membangun keakrapan dengan seseorang, dan lain-lain. Jadi memang ada usaha untuk menjalankan perubahan, ya. Kartu Death. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, gitu. Selama bulan Oktober, ya. Dan di tengah-tengah ada kartu 6 koin, perhatian dan dukungan. Jadi artinya, memang kartu akan merasa lebih terbantu, terdukung ketika ingin mengendalikan ulang kehidupan kalian, ya, di Emperor. Tenang saja, memang ada sejenis bantuan, dukungan yang akan kamu terima, Scorpio. Selama bulan Oktober nanti, ya. Lumen bagus energinya. Dan di bawahnya ada kartu di Emperor. Lihat, kartunya juga muncul dua kali. Jadi memang ada proses untuk mengatur ulang, ya, kondisi finansial dan keuangan tadi. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan November. Yang pertama, Wheel of Fortune. Yang melambangkan roda perubahan. Jadi kira-kira perubahan apa, nih, yang ingin kamu jalankan selama bulan November nanti? Tenang saja. Di sini ada pikiran cerdas, ya, seratu pedang. Menggunakan kecerdasan pikiran untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, kartu Wheel of Fortune juga melambangkan ini, ya, roda keberuntungan. Jadi sepertinya keberuntungan akan berpihak sama kamu, Scorpio, selama bulan November. Ya, lumayan bagus energinya. Dan di bawahnya ada kartu The Fool. Jadi intinya memang ada usaha untuk memulai lembaran baru bersama dengan orang-orang di sekitarmu. Ya, tiga cawan. Mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah hubungan tersebut. Mungkin lagi ingin mencoba memaafkan seseorang dan sebagainya, ya, selama bulan November nanti. Dan di bawahnya ada kartu empat tongkat fondasi. Jadi intinya memang ada usaha untuk mengejar, untuk memperbaiki, membangun kembali fondasi dalam kehidupan kalian. Dan semuanya itu akan kamu kejar. Kenapa? Soalnya memang ada keinginan di sini. Keinginan baru, ya, sembilan cawan. Ada keinginan untuk membangun fondasi ke arah yang lebih solid, lebih kokoh kembali, ya, selama bulan November. Ya, sementara itu untuk predi sekarang, ya, bulan Oktober, bisa dikatakan memang ada sejenis bantuan, nih. Bantuan, dukungan yang akan kamu terima ketika ingin mengatur ulang kehidupan kalian di Emperor. Bagi yang lain, sepertinya memang ada perubahan yang akan mulai kamu jalankan yang berkaitan dengan apa yang kamu bangun selama ini. Tiga coin. Ya, jadi siap-siap ada perubahan penting, nih, Scorpio, yang akan mulai kamu jalankan selama bulan Oktober, ya. Oke, teman-teman, guys, segitu dulu, ya, untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.